Kita awal informasi pertama, pemirsa aksi begal sadis mengemudi trek pengangkut LPG terjadi di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Korban mengalami luka parah di bagian tangan usai dibacok enam pelaku begal. Seorang pria merupakan kernet truk LPG menjadi korban begal. Di kawasan Kebun Barung, Jalan Sehnawawi-Albantani, Cilincing, Jakarta Utara. Korban mengalami luka parah di bagian tangan usai dibacok para pelaku begal. Berbekal laporan sopir truk, unit reskim Polsek Cilincing menangkap tiga dari enam pelaku begal. Tiga pelaku berinisial AL, R, dan MR berperan memecahkan kaca, membacok korban, serta merampas tas sopir truk. Menurut sopir truk, aksi begal sadis terjadi saat kondisi truk berhenti di lampu merah. Para pelaku langsung memecahkan kaca truk dan merampas harta benda. Pelaku begal tak segan menganyaya korban yang melawan. Akibatnya Agus Sang Kernet mengalami luka bacok di tangan dan rusuk kanan. Saya dibacok itu ikut juga, memang lidar, saya lidar lari dulu. Kok kamu ikut di serang itu? Ambil gas itu menimpa, menimpai ke dia. Kan gak kena. Terjadi nyerang ke surit lagi, ke saya. Saya mau langsung nunduk begini kan, abang saya bangun, masih melawan. Kena bacokan tangan sini kan masih melawan dia. Ada yang bacok, ada yang ngambil dagung gas, ada yang becah kaca. Salah satunya pada saat kita tangkap, yang membawa celuri melakukan perlawan pada saat ditangkap, sehingga dilakukan tindakan kelas terukur. Hasil penangkapan, polisi menitah barang bukti dokumen perjalanan truk. Dua tabung gas tiga kilogram, senjata tajam, dan motor pelaku. Kini polisi masih memburu tiga pelaku lain berinisial SUR, IAN, dan P. Sementara para pelaku begal terancam penjara maksimal 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Fendra Kurniawan, INews melaporkan.